Sebanyak 150 komunitas bermotor di kota Bandung berkumpul dalam kegiatan inaugurasi Presiden Bikers Brotherhood MC yang merupakan klub motor tertua dari kota Bandung. Dalam usianya yang ke-34 tahun, BBMC bertekad untuk memperluas kegiatan sosial sekaligus juga menghapus stigma negatif atas maraknya aksi berandaran bermotor. Perwakilan dari 150 klub motor dari berbagai jenis motor tumplek di Gerahat, Tirta, Selewangi, Kota, Bandung. Klub-klub motor ini dihadirkan dalam rangka inaugurasi ketua alias El Presidente, klub motor tertua di Bandung, Biker Brotherhood Motor Club Indonesia. Layaknya pemilihan kepala daerah El Presidente, BBMC Indonesia dipilih oleh Dewan Adat yang merupakan perwakilan dari beberapa komponen anggota klub. Dari hasil pemilihan akhirnya terpilih kembali Jonny Azet yang biasa dipanggil Jonny Bigut menjadi El Presidente untuk kedua kalinya. Untuk masa mendatang, BBMC berkomitmen untuk mengadakan program mengajar ke berbagai daerah dengan memanfaatkan sumber daya anggotanya di seluruh Indonesia. Namun khusus untuk wilayah Bandung dan Jawa Barat, BBMC lebih mengedepankan program bersama untuk meminimalisir aksi gerombolan bermotor di Bandung dan sekitarnya yang kerap meresahkan masyarakat sehingga mencoreng nama klub motor secara umum. Kita punya wadah yang namanya Respect One Brotherhood, itu di dalamnya itu semua klub ada. Tapi di dalamnya itu tidak ada yang namanya ketuanya atau apa, yang pasti itu hanya wadah saja. Insya Allah dengan ada wadahnya itu, pasti kita akan mengkomunikasikan dengan seluruh klub khususnya yang ada di Jawa Barat, umumnya yang ada di Indonesia. Kita coba untuk meminimasi, tidak ada lah, atau mempersempit nilai-nilai yang jelek tentang anak-anak kotor. Sebagai klub motor tertua di Bandung dan telah mendunia, BBMC Indonesia telah membuka beberapa chapter di luar negeri termasuk di Amerika Serikat. Dengan anggota yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, BBMC Indonesia kini lebih fokus pada kegiatan sosial di berbagai daerah termasuk di beberapa wilayah pedalaman Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV